Itu tadi, kalau kita bandingin tahun lalu, tahun lalu itu kebetulan kita ada jual land plot, land plot komersial. Land plot komersial itu kan geogasnya kecil karena cuma tanah, lahan. Ketika kita jual, margin jual lebih besar. Terus kemudian pada tahun lalu itu kita juga kombinasi antara middle low, middle middle, dan middle up-nya boleh dibilang quite stable. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau middle up itu secara margin per unitnya pasti lebih besar persentagenya dibandingin untuk middle low. Nah sedangkan tahun ini karena kondisi yang tadi dia bilang itu memang kebanyakan kita jualnya middle-middle low. Yang kedua juga karena kalau kita lihat kita sebetulnya berharap juga masih ada penjualan land plot-land plot komersial, covering sebagaimana yang terjadi tahun lalu. Tapi sampai saat ini memang belum ada. Nah itu yang sebetulnya yang membantu di margin kita. Sebetulnya beban operasional yang lain dalam artian GE dan lain-lain itu tidak ada peningkatan signifikan. Yang signifikan itu justru lebih ke arah beban daripada pembangunan, konstruksi, infrastruktur. Di mana pada saat kita merubah ke middle low itu faktor tanahnya kan kecil tapi kita tetap harus konstruksi. Nah dengan margin per unitnya kecil otomatis overall ke bawah itu kekompres. Itu yang kita alamin untuk semester satu tahun ini. Dan mungkin kita kalau lihat semester dua juga mungkin belum akan bergerak terlalu jauh dari situ. Jadi kita expect bahwa di atas revenue kita akan tetap growth. Tapi mungkin di bawah kita belum bisa bilang itu akan bisa growth. Karena tadi kita belum hitung lagi akibat daripada perubahan pergeseran yang tadinya middle up. Tadi ke middle low ini di mana margin itu lebih kompres. Jadi otomatis ada kemungkinan walaupun revenue kita naik, kita punya net profit, bottom line masih bisa turun. Otomatis kita berharap kadang-kadang adalah smith miracle. Bahwa bisa akhir tahun tiba-tiba ada kalau sentimen berubah menjadi positif. Ada yang mau investasi untuk mungkin rumah sakit, untuk restoran, untuk apa namanya hospital, untuk sekolah. Dan itu kan tanah ya. Kalau tanah kan kita nggak perlu bangun. Nah kalau kita, kalau nang gini, kita sebagai pengembang margin kita itu dari tanah paling besar. Bangunan kita hampir tidak ada margin di situ. Pada saat kita on a blended basis, pada saat kita bangun itu ya otomatis margin kita lebih kecil dibanding kalau kita jual coupling. Di mana geogas kita cuma tanah itu sendiri termasuk infrastruktur tapi tidak ada bangunan. Nah karena tahun ini tadi saya bilang banyak yang misalnya bangunan dan kecil ya otomatis pasti turun. Kecuali itu tadi last minute miracle kita mesti bisa jual coupling-capling. Sering sih di akhir tahun itu ada last minute miracle. Kejutan-kejutan yang kita harapkan tetap ada. Selama kalau tadi sentimen yang tadi negatif berubah menjadi natural dan positif. Salah-salah saja paling tidak Ibu Olive ya ya meskipun 3 bulan tersisa di kuartal keempat ini. Ada katakan tadi revenue dari sisi atas tok bisa jadi kita masih bisa growth. Tercermin juga di first semester tok juga kita bertumbuh tipis di sana meskipun tertekan dari sisi labanya. Tapi ini labanya di bawahnya belum tentu atau belum bisa kita janjikan bisa bertumbuh juga. Adakah semacam revisi bisa kita ulang lagi Ibu kita refresh untuk investor dulu di awal tahun 2019 ini target top dan bottom line-nya MTLA 2019 full seperti apa sih Ibu? Dan kalaupun ada revisi apakah revisinya jauh revisi target ke bawah atau seperti apa? Mungkin kalau revisi itu kita belum bisa revisi secara budget saat ini karena memang kita belum hitung persis efek daripada ini. Tapi bahwa kemungkinan bahwa itu di bawah dari antisipasi kita itu mungkin terjadi untuk bottom line. Untuk bottom line-nya. Tapi untuk revenue kita masih kita berharap masih on track.